Jururawat Muslimah di Singapura kini diizinkan untuk memakai hijab Alhamdulillah, mulai November 2021, pemerintah Singapura akhirnya mengizinkan atau membenarkan para jururawat Muslimah di Singapura untuk memakai hijab atau tudung saat bertugas di layanan kesehatan publik Kementerian Urusan Kesehatan Singapura mengatakan kebijakan ini berlaku untuk lebih dari 7.000 staff atau pekerja Muslimah Perdana Menteri Singapura Lee Shen Loong pada akhir Agustus 2021 menyatakan mengizinkan para jururawat mengenakan jilbab atau tudung telah menjadi masalah utama bagi umat Islam di Singapura Hijab atau tudung telah menjadi bagian penting dari iman para Muslimah dan merupakan ekspresi identitas yang dirasakan secara mendalam Selama beberapa dekade, jumlah perempuan Muslimah di Singapura yang memakai hijab terus bertambah baik di lingkungan sosial maupun tempat kerja Oleh karena itu, membenarkan para perawat atau jururawat memakai hijab atau tudung menjadi pembicaraan utama di masyarakat Singapura Anak muda Singapura juga lebih menerima perbedaan ras dan agama saat ini Selama ini, pemerintah Singapura tidak membenarkan para jururawat mengenakan tudung karena dikhawatirkan dapat merusak harmoni dengan pasien Sebagai negara bebas dan sekular, Singapura sangat berhati-hati dengan persoalan publik yang berkaitan dengan bisnis Dialog tentang penggunaan jilbab bagi para jururawat sudah dicetuskan oleh Lee Hsien Loong sejak tahun 2014 Lee banyak melakukan diskusi tertutup dengan komunitas Muslim Melayu dan para pemimpin agama Para jururawat Muslimah menyambut gembira keputusan terbaru pemerintah Singapura yang mulai membenarkan mereka untuk tetap menggunakan hijab saat bekerja Keputusan pemerintah ini membuka harapan baru bagi mereka Puak Melayu di negeri Singapura jumlahnya saat ini hanya mencapai sekitar 500 ribu orang Padahal puak Melayu adalah penduduk asli negeri Singapura Para penduduk puak Melayu di Singapura terus berkurang jumlahnya karena banyak dari mereka berhijrah ke Malaysia dengan alasan ingin mengamalkan agama dengan lebih baik